Kalau kamu sudah live di TikTok dan merasa kayak, kok penonton saya sedikit ya? Kok penonton live saya kurang optimal ya? Padahal saya sudah konsisten, sudah mengikuti beberapa tips, tapi kurang optimal juga. Nah, di video kali ini, teman-teman, saya akan beritahu secara detail gitu kan. Apa aja yang kamu perlu perhatikan agar live di TikTok kamu ramai penonton. Jadi, kembali lagi teman-teman bersama saya, Show Andreas dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital LFD, dan Digital Automation untuk tingkatkan konsep bisnismu. Hari ini, teman-teman, kita akan bahas ada satu hal yang harus kamu perhatikan agar live TikTok kamu itu ramai penonton. Apa aja hal itu, saya akan langsung masukkan layar datang saya dan agar lebih jelas. Jadi, teman-teman, sebelum kamu live di TikTok, kamu harus tahu dulu traffic live di TikTok kamu itu dari mana. Karena, kalau misalkan teman-teman nggak tahu hal ini, tentu teman-teman mungkin kesulitan gitu kan. Kenapa? Kok saya sudah posting konten di TikTok? Kok saya sudah posting live? Cuman, kok penontonnya kurang maksimal? Jadi, kamu harus tahu dulu konsep ini. Bahwa live di TikTok kamu itu akan terbantu saat kamu punya traffic yang cukup. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang bingung traffic itu apa, traffic itu, teman-teman, ini kalau definisinya, teman-teman, saya kutip ya. Traffic itu dalam konteks umum merujuk pada jumlah orang atau pengguna yang mengakses atau mengunjungi sebuah situs web, aplikasi, atau platform online dalam periode waktu tertentu. Jadi, simpelnya gini. Bayangkan, sebenarnya kalau kita ngomongin live di TikTok, teman-teman, sama live, apa, toko offline itu kan mirip ya. Tapi kan bedanya kalau live di TikTok itu bisa kamu lihat atau kamu live di mana saja dan kapan saja gitu. Sementara kalau kita offline kan terbatas sama geografis, ya, apa, terbatas dengan lingkungannya. Jadi, bayangkan kayak gini, kamu misalkan ingin buka toko nih, tapi toko kamu itu di, apa, di gang buntu, ya, yang mana di dalam gang buntu itu cuma ada 4 orang yang tinggal di sana. Tentu kalau kamu mau buka toko selama 24 jam, tentu ya yang nonton cuma orang itu-orang itu saja. Ya, sama kayak live di TikTok. Jadi, kamu harus tahu dulu, traffic kamu itu kalau live itu dari mana? Kamu harus punya traffic dulu yang cukup kuat agar live kamu itu berpotensi ditonton sama orang, ya. Nah, pertanyaannya adalah, trafficnya itu dari mana saja, mas, ya? Jadi, ada 2, 3, ya. 3 ini yang paling crucial, teman-teman, dan saya perhatikan. Tapi kalau saya sih, saya nggak pernah pakai yang ads, ya. Ada sih, lain yang pakai. Cuma saya belum pernah pakai, teman-teman, jadi selama saya live untuk akun saya personal itu secara organik, ya. Nanti akan kita bahas ada 3, ya. Contoh traffic untuk memaksimalkan view live TikTok kamu, ya. Mulai dari boosting dari TikTok itu sendiri, dari ads atau menggunakan iklan, dan yang ketiga adalah konten yang FVP, ya. Nah, boosting dari TikTok itu seperti apa? Boosting dari TikTok itu seperti ini, ya. Jadi, kalau misalkan kamu pernah nonton orang atau akun yang live, teman-teman, dan kamu lihat, biasanya, kalau kamu udah pernah nonton orangnya, itu di bagian sini, itu ada tulisan ini, recently watched. Maksudnya apa? Jadi, TikTok itu merekomendasikan live yang sekiranya kamu pernah nonton di sana, ya. Dan itu saya nggak tahu cara kerjanya gimana, karena nggak ada dataannya, teman-teman, dari algoritma TikTok sendiri. Tapi kalau misalkan kamu pernah nonton live seseorang, gitu kan, dan kamu keluar, nih. Terus besoknya kamu buka TikTok lagi, dia live lagi, live-nya itu berpotensi dimunculin lagi. Itu kenapa konsisten live di TikTok itu penting banget, ya. Karena, saat kamu konsisten live di TikTok, teman-teman, dan orang itu kan, misalkan kamu live, nih, hari Senin, gitu kan. Kamu konsisten, gitu kan, setiap hari. Tapi katakanlah, misalkan hari Senin. Hari Senin kamu live, ada si A. Si A nonton live kamu. Terus, yaudah, si A nonton, oh, ini live tentang ini. Kamu, terus si A keluar lagi. Besoknya, kalau kamu live lagi, si A buka lagi TikTok pada jam yang, apa, pada jam saat kamu live, live kamu itu berpotensi dimunculin lagi. Jadi, kenapa konsisten live di TikTok itu penting, oke. Oke, sama halnya kayak ini, misalkan. Ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang kedua, kalau misalkan ini, ini nanti mungkin suaranya akan di-mute, ya, untuk video yang muncul. Jadi, coba saya putar, ini beberapa konten saya di FVP yang saya scroll, ya. Contohnya seperti ini. Nah, pusing di TikToknya seperti ini. Oh, ini bukan postingnya, ini iklan, ya. Datuk sama sponsor, tapi coba saya scroll lagi. Ini mengandung kayanya. Nah, ini. Ini contohnya, ya. Dari Neko Fashion Store. Nah, kalau kamu lihat, posting di TikTok itu kayak gini. Jadi, kita nggak follow akunnya, tapi akunnya itu, live-nya itu bisa direkomendasikan. Ya, ini yang saya maksud posting dari TikTok. Jadi, TikTok itu akan merekomendasikan live-live yang sekiranya itu relevan dengan minat kita. Gak ada lagi. Oke, ini contohnya juga, ya. Dari Henda Setio. Cari uang dari konten. Ya, jadi ini kan nggak iklan, ya. Kalau iklan, ya. Kalau sudah ada lagi sponsor, ya. Tapi karena ini nggak iklan, ini organik, teman-teman. Dan sekiranya menurut TikTok itu, apa, kita suka dengan live-nya seperti ini, kita suka dengan topiknya seperti ini, ini bakal dimunculin live-live. Jadi, itu kenapa teman-teman di sini wajib konsisten posting di TikTok, oke? Ini yang saya maksud ya, Harisan Rewards. Jadi, kenapa saran dari saya, teman-teman, bisa live setiap hari. Minim-minim kalau misalnya teman-teman satu hari nggak bisa tujuh kali. Atau setiap hari, satu hari lima kali aja udah cukup. Ya, dulu, dulu ya, dulu waktu saya rutin banget untuk ngulik dan live di TikTok setiap hari, itu satu minggu lima kali. Ya, sisanya udah, energi udah habis. Gitu, ya. Yang kedua adalah menggunakan ads. Jadi, ads itu apa? Ads itu iklan. Ya, yang mana kalau kita tahu iklan, ya, kita berbayang. Jadi, kalau misalkan menggunakan ads, itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, itu dari tombol promotenya dari aplikasi. Yang kedua, dari website atau TikTok ads manager. Cuman agak berbeda, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari aplikasi, itu teman-teman bisa mulai dari Rp15.000. Oke, untuk budgetnya. Sementara kalau ads manager, itu mulai dari Rp100.000. Cuman ya, kalau aplikasi itu fiturnya nggak lengkap sih. Ya, nggak sedetail ads manager, ya. Ini saya akan coba putar videonya, tutorialnya. Jadi, teman-teman kalau mau iklan, teman-teman, ini saya nggak saran iklan atau nggak kasih rekomendasi ya. Ya, bebas. Teman-teman harus pilih. Tapi kalau saya, teman-teman, kalau saya, ya. Saya orang yang tidak mau menggunakan iklan, kalau misalkan tidak untuk menghasilkan sales. Kalau saya, ya. Jadi, kalau misalkan iklan untuk naikin konten di Rp15, saya sih berarti kalau orang seperti itu. Kita lah, teman-teman. Kita di masyarakat, kita nggak seperti itu. Kita untuk konten, untuk jangkauan, kita selalu organik. Tapi kalau untuk sales, kita pakai. Ya, ini contohnya. Jadi, kalau teman-teman mau iklan, ya. Ini, teman-teman, tinggal scroll aja yang biasanya. Yang seperti biasa, ya. Scroll paling kiri, kanan, sorry, live. Terus, teman-teman, klik yang promote ini. Nah, terus di sini kan ada beberapa ini pilihan nih. Teman-teman, iklannya tujuannya apa? Apakah untuk meningkatkan view live atau untuk membuat orang itu lebih banyak beli? Di t-shirt shop kamu. Ya, misalkan di sini kita pilih live. Viewers. Nah, ini juga ya. Promote live with video atau promote live with real-time screen. Real-time screen itu apa? Real-time screen itu maksudnya kayak yang ini. Ini, real-time screen kayak ini. Nah, ini. Ini real-time screen. Jadi, saat kamu live, orang bisa melihat kalau ini kamu live. Tapi kalau video itu, ya, teman-teman bisa pilih salah satu video yang teman-teman mau promosiin. Oke, yang udah kamu unggah, ya. Terus kalau misalkan sudah, teman-teman bisa pilih di sini. Audience-nya teman-teman mau default yang TikTok-nya milihin sesuai dengan audience teman-teman. Atau custom. Custom itu kamu bisa pilih ini. Mulai dari gendernya, umurnya, terus interest-nya. Kamu juga bisa pilih di sini. Oke. Terus di sini. Nah, ini. Ini ya, budgetnya. Teman-teman bisa mulai dari 15 ribu. Nah, 15 ribu bisa. Terus teman-teman juga mau nih, apa, bisa milih nih. Mau dipromotinnya itu berapa jam. Oke. Dan kalau teman-teman lihat, ini ya. Estimasi audience-nya tentu akan berbeda ya. Kalau misalkan semakin, apa, semakin budget teman-teman ya, semakin sedikit, ya tentu estimasi audience yang nonton juga semakin sedikit. Ya. Oke, terus di sini. Oke. Nah, kalau sudah ya tinggal di-submit aja. Di sini karena saya kebetulan ada poin, teman-teman. Di sini teman-teman, ya, nanti bisa kayak isi pembayaran. Recharge, terus teman-teman isi pembayaran. Itu kalau promote. Sementara kalau as manager, teman-teman, ini tampilan terus sekarang ya. Saat video yang dibuat, itu ada tiga tipe nih. Ya. Ada, biasanya orang-orang itu menjuluki VSE, LSE, sama PSD. Ya. VSE itu apa? VSE itu teman-teman bisa mulai iklan yang ada keranjang kuning. Jadi teman-teman bisa pilih video, terus dalam video teman-teman iklannya itu ada keranjang kuning. Kalau live shopping ads itu yang kayak tadi. Ya. Saat kamu benar-benar live, itu bisa muncul. Kalau produk shopping ads itu kayak iklannya marketplace, teman-teman. Yang apa? Apa? Yang teman-teman kalau sekarang tahu ya, TikTok kan ada di bagian shop. Itu kan bisa lihat nih, produk itu kan. Kalau misalkan teman-teman mencari produk tertentu, itu bisa muncul paling atas. Ya, kayak iklannya marketplace lah. Itu VSE. Dan sekarang teman-teman, saat saya tadi nyoba ya, saat saya lihat, sekarang bisa mulai iklan dengan Rp100.000. Kalau dulu, teman-teman, kayaknya minggu lalu ya, atau beberapa hari lalu, itu Rp200.000. Per day, minimal. Kalau sekarang Rp100.000 udah bisa. Ya, itu tenaga. Terus ini, ini contoh nih. Ini yang saya maksud real time screen nih. Ada tukang sponsor, ini iklan. Oke. Terus konten yang FVP, jadi kalau misalkan teman-teman ingin live-nya berpotensi di tonton banyak orang, kamu harus punya konten yang FVP. Ya, itu udah jelas ya. Saat kamu bikin konten, dan kontenmu itu masuk FVP, dan kamu live, orang itu berpotensi nonton live kamu. Jadi, itu kenapa penting banget untuk teman-teman konsisten live. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu ingin kita bahas lebih detail tentang FVP, silahkan komen di bawah. Plus, kalau kamu suka dengan channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru sebutan digital marketing, digital alogi, dan digital automation, untuk tingkatkan offset business. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.